Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa belasan pedagang di Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat masih menjajakan takjil atau makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Namun tidak seperti tahun sebelumnya, kawasan yang terkenal dengan pusat jajanan takjil itu kini tampak sepi di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar. Dan untuk mengetahui kondisi di kawasan pasar takjil Ben Hill, kita sudah bersama dengan reporter Amelinda Zaneta dan juru kamera Naldi Caniago. Selamat sore Amelinda Selamat sore Tasya di studio Amelinda seperti kita tahu kalau biasanya di bulan Ramadan ini kan di pasar Ben Hill ini ramai dengan para pedagang yang menjajakan takjil. Bagaimana dengan suasana di sana saat ini mengingat saat ini adalah masa PSBB? Oke baik Tasya seperti yang dilihat di belakang saya memang tampak sepi para pedagang takjil di jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ini. Memang ini menurut penuturan para pedagang berbeda dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya para pedagang nampak ramai di pinggir jalan tetapi sekarang hanya ada di beberapa titik. Titik-titik tersebut terbagi menjadi 100 sampai 200 meter jadi di titik itu terdapat 10 sampai 15 pedagang dan di titik berikutnya seperti itu. Iya ini bagaimana dengan penerapan PSBB ini menurut para pedagang tersebut? Iya dengan aturan PSBB ini tentu para pedagang mengeluhkan Tasya akibatnya omset mereka menurun hingga 50%. Tapi mereka tetap bersemangat untuk berjualan karena itu mereka tetap memakai masker dan menyediakan hand sanitizer begitu Tasya. Iya jadi tetap disiplin ya dengan aturan PSBB meskipun masih berjualan. Baiklah selain itu kan kita tahu ya bahwa di Pasar Benhil ini banyak sekali juga restoran-restoran. Nah ini apakah masih buka restoran-restoran di sekitar Pasar Benhil tersebut? Baik Tasya menurut pantauan kami beberapa seperti toko roti dan juga makanan cepat saji memang beberapa ada yang buka Tasya begitu. Iya ini masih melayani pelanggan untuk makan di tempat atau bagaimana Amel? Menurut penuturan yang sempat saya bertanya tadi mereka tidak menerima untuk makan di tempat tetapi mereka menerima untuk pemesanan kirim ataupun take away ataupun pemesanan untuk dibawa pulang begitu Tasya. Oke baik ya mungkin ada yang ingin Anda sampaikan atau mungkin ada bagaimana komentar-komentar warga sekitar? Oke baik Tasya saya akan memperkenalkan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pemjual takjil yaitu Ibu Muria. Selamat sore Ibu Muria. Selamat sore Mbak. Ya Bu ini bagaimana Ibu agar tetap bisa berjualan di PSBB ini Bu? Ya kita tetap semangat ya semangat terus mengikuti peraturan pemerintah memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu aja. Adakah pengawasan khusus Bu? Adakah pengawasan khusus dari Pemprov atas makanan yang Ibu perjualkan begitu? Oh tidak ada. Tidak ada. Yang penting tertib dan tidak boleh makan di tempat harus dibungkus. Itu aja. Bu makanan yang paling sering ditanyakan atau dibeli di produk Ibu apa Bu? Ya seperti gorengan ya terus kolak gitu. Macem-macem Mbak gitu. Lontong dan sebagainya. Banyak itu yang harus dia pilih. Baik terima kasih Ibu Muria baik. Berikut salah satu perbincangan kami dapat kami sampaikan lagi bahwa memang pedagang takjil ini pada hari Minggu dan hari Senin dilarang berjualan di area ini dari pihak kelurahan ataupun RWS tempat karena memang akan ada sterilisasi seperti itu. Kemudian mereka berjualan lagi pada hari Selasanya. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang para penjualan ini menyediakan sendiri dengan uang pribadi kolektif mereka untuk menyediakan tempat untuk mencuci tangan dan juga disediakan sabun di sana. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Naldi Caniago melaporkan. Kembali ke studio Tasya. Baik terima kasih ya Amel. Amelinda Zaneta dan Naldi Caniago langsung dari Pasar Benhil Jakarta Pusat dan pemirsa tetaplah di Nusantara Petang. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.